Waktu Anda sama, 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Seluruh rekan-rekan media masyarakat Jawa Tengah yang menyaksikan debat malam ini. Kerja keras masyarakat Jawa Tengah beserta seluruh penyelenggara pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan pemerintah desa RT RW, telah membuktikan dan telah mengukir prestasi. Hari ini Jawa Tengah telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 nasional. Di belakang daerah khusus Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Demikian juga dilihat dari indeks daya saing. Jawa Tengah telah menempati urutan kedua terbaik nasional di belakang daerah khusus Jakarta. Demikian juga dilihat dari indeks ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir telah menunjukkan tren yang positif. Berkembang. Apabila tahun 2019 lalu, level indeks ketahanan pangan Jawa Tengah berada pada 78,85, maka 2022 kemarin sudah meningkat menjadi 82,95. Perkembangan positif ini, hadirin sekalian, bisa juga diartikan dengan perkembangan yang positif dalam pembangunan infrastruktur. sebab definisi dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan di Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah yang mencukupi. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, pasalnya pangan ini tidak hanya diproduksi oleh Jawa Tengah, tapi juga dari luar Jawa Tengah termasuk dari luar negeri. Sehingga perkembangan yang positif dalam hal ketahanan pangan, ini juga menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur kita. Mulai dari akses masuk ke Jawa Tengah, udara laut darat, juga pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan air untuk proses produksi, pengolahan dan konsumsi dan juga pembangunan infrastruktur jalan yang memberikan konektivitas untuk melayani titik-titik produksi, pengolahan sampai dengan konsumsi tingkat masyarakat. Pasalnya, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung kepada kerusakan lingkungan. Kami secara umum akan selalu menyertakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ketahanan pangan dengan upaya untuk memitigasi kerusakan lingkungan sehingga rupa sehingga proses perubahan iklim menjadi lebih moderat dibandingin kecepatan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi sekarang. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Bapak-bapak? Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Atau cukup? Baik, kita cukupkan waktunya. Kita hentikan waktunya. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon.